Sebanyak 137 pegawai negeri sipil LPP Teferi yang tersebar di seluruh provinsi resmi dilantik pada 1 Maret 2023. 5 orang diantaranya merupakan PNS yang berada di lingkungan stasiun Teferi Kalimantan Barat. 5 orang diantaranya merupakan PNS yang berada di lingkungan stasiun Teferi Kalimantan Barat. Pengambilan sumpah janji PNS dan pengangkatan tersebut diikuti 5 PNS yang diangkat yakni Eko Prastio, Nugraha Wicaksana, Eliza Mukhlisa, Oktavianus Yosuda, dan Beni Kurnia. Kepala stasiun Teferi Kalimantan Barat, Syarifudin mengingatkan agar para pegawai negeri sipil yang diangkat selalu menjaga nilai-nilai dasar ASN yang berahlak. Salah satu PNS yang baru dilantik, Eko Prastio mengatakan dirinya akan terus menjaga integritas dan bekerja sesuatu foksi yang ada. Agar lebih semangat, lebih termotivasi, lebih berdisiplin agar melaksanakan amanah daripada negara sebagai PNS, sekaligus sebagai pengabdi daripada masyarakat. Tunjukkan kepada masyarakat khusus dari Kalimantan Barat, kalian bisa berbuat dan kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk TPR. Terima kasih, Alhamdulillah kepada teman-teman semua yang sudah berjuang kurang lebih satu tahun ini dan sampai sekarang sudah diangkat menjadi PNS. Kami berkomitmen untuk menjaga integritas pada institusi Teferi Kalimantan Barat dan Teferi pada seluruhnya. Sesuai amanah Direktur Utama LPP Teferi, Man Broto Seno Teferi Kalbar akan terus berbenah dalam meningkatkan kinerjanya demi tercapainya visi dan misi LPP Teferi.